Sempat ditolak, Thomas Shelby melakukan panik buying untuk mencari pengganti Zaire Emery Lanjut lagi ke bursa transfer Seperti yang kalian tahu, kita masih harus mencari pengganti Zaire Emery di posisi gelandang Dan di part sebelumnya, kita gagal memulangkan kembali Jude Bellingham ke Birmingham City Karena dirinya nggak mau dilepas oleh AC Milan Alhasil, Thomas Shelby harus mencari gelandang lainnya selain Job Bellingham Hingga akhirnya, pilihan jatuh kepada Romeo Lavia berdasarkan rekomendasi salah satu penonton di Youtube gue Yang tentunya udah follow TikTok, Instagram, dan juga subscribe Youtube gue Meskipun diri live, Lavia masih belum juga bermain untuk Chelsea karena cedera Di karir mode ini, dirinya justru udah membela klub Ligue 1, yakni start renings Lavia yang di karir mode ini sudah berusia 23 tahun sendiri, memiliki rating cukup tinggi di angka 83 Dimana ia pun memiliki nilai jual sebesar 38 juta Dimana berdasarkan saran dari tim Thomas Shelby, kita bisa membeli Lavia dari state renings di harga 41 juta hingga 51 juta Yaudah, karena ini merupakan permintaan kalian, langsung aja kita coba proses negosiasinya Pertama-tama, Thomas Shelby memberikan tawaran seharga dengan nilai jualnya, yakni seharga 38 juta Masalahnya, kayaknya state renings ini emang nggak niat untuk melakukan negosiasi guys Di saat Thomas Shelby baru memberikan tawaran pertama dan itu pun udah sesuai dengan nilai jualnya State renings justru langsung menolak tawaran tersebut dan juga membatalkan transaksi Alhasil, Thomas Shelby pun harus langsung banting stir dan langsung mengingkar pemain kedua Dimana sang pemain adalah mantan wonderkid Barcelona yang dulu pernah kena kasus karena lebih memilih gaji besar dan pindah ke Red Bull Salzburg Jadi dengan karakteristik seperti itu, tentunya sang pemain cocok dengan roles career mode ini By the way, Moriba sendiri saat ini memiliki nilai jual sebesar 17 juta Dan berdasarkan saran dari tim Thomas Shelby, bahkan kita bisa nego dirinya hingga 13 juta 600 untuk mendapatkan jasa dirinya Dan sama seperti transaksi Lavia sebelumnya, Thomas Shelby pun menuruti saran dari timnya dengan memberikan tawaran pertama seharga nilai minimumnya, yakni seharga 13 juta 600 Untungnya pelatih dari Salzburg ini masih waras nih guys Bahkan tanpa melakukan negosiasi, sang pelatih pun langsung menerima tawaran pertama dari Thomas Shelby tersebut Deal pun akhirnya tercapai bagi kedua klub Nah karena negosiasi dengan klub udah beres, seperti biasa, langsung aja kita negosiasi dengan pemainnya Eli Ismoriba beserta agentnya pun langsung diundang oleh Thomas Shelby ke kantor Birmingham untuk melakukan negosiasi Mudah-mudahan aja dirinya gak mata duitan dan meminta gaji besar nih guys Yang jelas untuk role, Moriba yang memiliki rating 79 cukup tau diri nih guys Dengan hanya meminta role important alias sebagai pemain pilihan kedua aja Lanjut untuk durasi kontrak, Moriba yang berusia 24 tahun juga pada akhirnya hanya meminta durasi kontrak selama 3 tahun aja kepada Thomas Shelby Di sisi lain, sang pelatih pun tentunya mengabulkan permintaannya tersebut Kemudian lanjut ke bagian terpenting sekaligus yang paling dedekan, yakni bagian gaji Karena seperti yang gue bilang tadi, Moriba ini pernah punya kasus sama Barcelona karena dirinya mata duitan Sementara gajinya di Leipzig sendiri saat ini ada di angka Rp40.500 per minggunya Di sisi lain, Thomas Shelby pun mencoba memberikan tawaran yang sama kepada Moriba, yakni seharga Rp40.500 per minggunya Dan ternyata kekhawatiran tersebut benar-benar terjadi Sang pemain pun menolak tawaran pertama tersebut dan meminta gajinya tetap dinaikan Untungnya permintaan kenaikan gajinya nggak terlalu besar nih guys Hanya sebesar Rp48.500 per minggunya aja Alhasil Thomas Shelby pun mengabulkan permintaannya tersebut Deal pun pada akhirnya tercapai Dan seperti biasa, langsung aja kita kirim Ilaix Moriba ke pusat pelatihan Birmingham City Untuk melakukan tes kesehatan Dan tentunya dengan hanya memiliki rating 79 Penyambutan Ilaix Moriba nggak bakalan semewah seperti penyambutan Harry Kane di park sebelumnya Sesampainya di sana, dirinya hanya disambut oleh asisten dari Thomas Shelby Serta hanya berpepasan sebentar aja dengan Thomas Shelby Meski begitu, pada akhirnya setelah selesai melakukan tes kesehatan Ilaix Moriba tetap didampingi oleh Thomas Shelby untuk diperkenalkan kepada media sebagai pemain baru Birmingham City Dan dengan bergabungnya Ilaix Moriba ini Pada akhirnya budget transfer kita pun masih tertisah sebesar Rp157.000.000 Nah menurut kalian, masih ada pemain yang perlu kita beli lagi nggak di bursa transfer kali ini? Tapi sebelum kalian memberikan saran kalian di kolom komentar Pastikan kalian menonton video ini juga sampai habis untuk mengetahui bagaimana cara merequest pemain Dan untuk sekarang, kita lanjut dulu ke bursa transfer Dimana seperti yang bisa kalian lihat, tawaran kembali datang bagi kipper akademi kita Kai Berry Bahkan kali ini tawaran datang dari lawan kita di fase knockout Liga Champions, yakni Leverkusen Hasil tawaran tersebut pun tentunya langsung ditolak oleh Thomas Shelby Lanjut ke tawaran berikutnya, yakni juga datang dari klub Jerman lainnya Wolfberg Bagi gelandang bertahan kita Sofian Amrabat Meskipun jarang tersorot kamera, sesungguhnya peran Amrabat di lini tengah cukup penting bagi taktik Thomas Shelby Hasil tawaran tersebut pun tentunya langsung ditolak oleh Thomas Shelby Kalian mau request pemain untuk karier mode ini? Caranya gampang banget Tinggal subscribe aja channel youtube gue dan juga follow instagram gue Kemudian tinggal tulis nama pemain yang kalian mau di kolom komentar Nantinya, kalau requestan kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim Pasti akan langsung gue kabulkan Sub indo by broth3rmax